Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Line Engineer Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Load Cut Oke langsung saja kita ke videonya Di tutorial sebelumnya saya telah menjelaskan Bagaimana membuat objek dengan Extrude Post Base Tama-tama teman-teman buatlah objek seperti berikut ini dengan Extrude Post Base Dengan ukuran tingginya 120, lebarnya 80, dan panjangnya 80 Sebelum membuat Load Cut, teman-teman harus membuat Line dan Skate terlebih dahulu Baik kita mulai saja Tama-tama saya akan membuat Skate di Top Line Klik Top Line Skate Saya coba membuat Circle di tengah-tengah Klik Kemudian tentukan ukurannya Saya coba 50, kemudian Close Skate-nya Saya akan membuat Line Baru dengan ajuan Top Line Fitur Deference Geometry Klik Line Kita ke tampilan Isometri Agar Line-nya terlihat Saya coba dengan ukuran 20 Kemudian Event 1 di kanan Skate Saya akan membuat lingkaran Saya akan membuat lingkaran dengan diameter 20 Kemudian klik OK Close Skate-nya Tampilannya kita ke Isometri Kemudian Kemudian saya coba membuat Skate di atas sini Kemudian klik Skate Kemudian klik Skate Saya buat Rectangle Ukurannya 20 Kemudian klik OK Close Skate-nya Close Skate-nya Visometri View Klik menu Fitur Klik Love Cut Skate-nya sudah terseleksi Kemudian saya seleksi lagi Yang ini Kemudian yang ketiga saya seleksi Yang ini Ini bisa digitar Nanti terserah teman-teman mau bikin objeknya seperti apa Teman-teman bisa mencobanya sendiri Kalau sudah klik OK Maka tampilannya akan seperti ini Kalau misalkan kita Selection View Kita lihat di sini Maka tampilan potongannya akan tampak seperti ini Oke teman-teman Sekian dulu tutorial dari saya Jangan lupa tekan tombol subscribe Like dan komen Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh